Secara individu juga tersolimi atas opini-opini yang terbentuk di masyarakat oleh oknum-oknum tertentu. Lalu tinggi dulu, ilusurnya tuh kasusnya banyak di berbagai daerah di berbagai daerah. Dia boleh membayar siapapun agar aman, kita kejar terus agar dia membayar terus juga. Rakyat ini dihisap terus nih. Pokoknya sekarang masih ada analisis, kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh kalah. Majelis Hakim menilai kasus terdakwa Henry Surya bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata. Jukan etiket baik KSP Indonesia Surya, dimana saya sangat memahami kesulitan anggota maupun... Sangat kecewa, kami sangat kecewa. Kami gak tahu lagi ini mau dibawa kemana, mau seperti apa lagi, karena kami bingung. Maka dari itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memerintahkan terdakwa Henry Surya untuk dilepaskan dari rutan salim baca Bank Kejaksaan Agung. Jelas merampok uang kami 16 triliun, dilepaskan begitu saja tanpa ada hukuman, tanpa ada efek jerah, lalu mau dibawa kemana keadilan di Indonesia? Kami gak paham lagi. Kasus Indusurya, maafut MD dengan pegas negara tidak boleh kalah. Dari tinggi dulu, Indusurya itu kasusnya banyak di berbagai daerah, di berbagai waktu. Kalau Indusurya itu kalau dari sudut kami ya, Kejaksaan Agung itu sudah sangat profesional. Dan sungguh-sungguh, orang lalu membuat spanduk-spanduk seakan-akan Kejaksaan Agung harus diperiksa. Jelas kok, dakwannya jelas, tapi mahkamah pengadilan yang memutuskan bebas. Kalau bagi kami, karena Kejaksaan Agung juga sering diskusi ke sini bersama Kumpul Kooperasi, bersama Kabar Eskrim, diskusi di sini. Ketika akan menyebabkan, ini pidana pasti. PPATK juga menyatakan. Gimana itu Indusurya? Itu simpun uang dari masyarakat, bahkan bukan bank, kan gak boleh. Kemudian dimanfaatkan dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang tersenggung, itu kan pencucian uang. Melanggar Undang-Undang Perbankan, melanggar masalah tindak bidana pencucian uang. Dengan nilai sekitar Rp106 triliun. Dua puluh riba 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 korban itu, ya, itu bukan anggota kooperasi. Kalau kooperasi itu kan anggota yang boleh begitu. Dia bukan anggota, hanya diimpun, lalu dimanfaatkan, begitu saja. Iya, kan? Tapi, Indonya seseorang, nyimpan uang itu ke kooperasi, yang bernama Indusurya. Nah, Indusurya sendiri itu sebagai kooperasi, dasar hukumnya gak ada. Karena hanya berdasar keterangan, dari seorang staff di kantor kementerian, bukan SK, bukan pendaftaran badan hukum ke lembaga hukum yang resmi. Nah, oleh sebab itu, ya, kalau gitu, main-mainnya mari kita kuat-kuatan saja. Dia boleh membayar siapapun, agar aman, kita kejar terus, agar dia membayar terus juga. Kan kasusnya banyak, nih. Nibisin idem, gak ada Nibisin idem. Kasusnya lain, tempus deliktinya beda, lokus deliktinya beda, tidak ada Nibisin idem. Kalau Nibisin idem itu yang Rp23.000 kemarin, mulai dari awal, tuh Nibisin idem. Ini beda kok. Selain bisa dikasasi, nanti mungkin gak ada pendidikan paksial, dan beristirahat di kasus dosa itu? Ya, itu. Karena TPM kan gak bisa balikpon. Itu yang akan dilakukan. Pokoknya sekarang masih ada analisis, kita tidak boleh kalah. Rakyat ini dihisap terus, nih. Menko, polugam, mafut MD menghormati fonius bebas Henry Surya, yang difonius lepas dalam kasus KSP Indo-Surya. Namun, mafut MD menekankan tidak boleh kalah dalam kasus ini. Hal itu disampaikan oleh mafut MD, usai mengadakan rakor membahas fonius kasus Indo-Surya di Kemenkop, polugam, Jumat 27 Januari. Rapat dihadiri oleh Kemenkop UKM, Kejaksaan Agung, Baris Krim Polri, hingga pihak KSP. Tidak bisa apapun karena keputusan MA. Karena itu dakwaannya sudah jelas. Pelanggaran Undang-Undang Perubankan Pasal 46 menghimpun dana dari masyarakat, padahal dia bukan bank tanpa izin. Itu kan sudah jelas. Kemudian, kalau dia mengatasnamakan kooperasi, 23 ribu orang yang menggugat ini bukan anggota kooperasi. Nyimpen uang di situ, kan tidak boleh. Biasa juga masuk ke pencucian uang, kan dakwaannya, tapi tetap bebas. Ujar Mafud MD. Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran, pemerintah, kejagung, dan kalsasi. Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini. Karena tempus deliknya dan lokus deliknya serta korbannya masih banyak. Kita tidak boleh kalah untuk mendidik bangsa berpikir secara jernih dalam penegakan hukum. Ujarnya. Mafud menyampaikan pemerintah akan mengajukan revisi Undang-Undang Perkooperasi ya. Mafud menuturkan, revisi Undang-Undang Perkooperasi yang dilakukan untuk menangkal penipuan berkedok kooperasi. Dia mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menyimpan uang di kooperasi dan membeli sahab. Kita mohon pengertian kepada DPR, kita akan merevisi Undang-Undang Kooperasi karena sekarang penipuan dan pencurian uang rakyat. Yaitu kalau Undang-Undang Perbankan ada pengawasnya. Sehingga Menteri Kooperasi pemerintah tidak bisa ikut ke dalam. Baru setelah terjadi dipaksa ikut oleh hukum, kata Mafud MD. Mafud juga mengatakan pemerintah tidak bisa ikut campur dan mengawasi kooperasi. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan dengan revisi Undang-Undang Perkooperasi ya. Ada lembaga-lembaga resmi yang menjamin uang-uang itu ada Undang-Undang juga. Kalau seperti ini, lalu siapa yang disalahkan? Pemerintah tidak ikut-ikut. Tiba-tiba itu terjadi padahal oleh Undang-Undang. Pemerintah tidak boleh melakukan pengawasan terhadap kooperasi. Di pengadilan juga persepsinya beda. Tapi mari kita jangan takut terhadap mafia-mafia dan penghilsapan terhadap kekayaan rakyat yang seperti ini. Tutornya. Lebih lanjut, Mafud MD menyampaikan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU yang telah diputuskan di peradilan Niaga bukan hanya kepada Indosurya. Tetapi juga kooperasi lainnya jumlahnya ada gelapan. Mafud MD menyebut PKPU merupakan salah satu upaya hukum yang bisa dilakukan. Yang PKPU yang diputuskan di peradilan Niaga jumlahnya gelapan bukan hanya Indosurya. Yang sudah menang, kita tinggal dieksekusi hartanya diambil, dihitung, dibagi ke nasabah meskipun sudah pasti akan lebih kecil jumlahnya. Tetapi kalau nanti dimaksimalkan perampasan atau perhitungan asetnya yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi itu mungkin bisa lebih banyak. Tapi itu satu upaya secara hukum yang bisa dilakukan. Ucarnya. Seperti yang diketahui bos Indosurya, Henry Surya, divanis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana kooperasi simpan pinjam atau KSP Indosurya karena dinilai melakukan perbuatan perdata dalam kasus ini. Mengadili menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata. Ucap Hakim Ketua Syarifuddin Aynor di Pengadilan Negeri Jakarta Barat selasa 24 Januari. Hakim membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim lalu merintahkan Harry agar segera dikeluarkan dari rumah pahanan setelah putusan dibacakan. Melihat hal ini, Kabupaten Resum Polri Komjen Akus Ambrianto menegaskan bahwa pihaknya siap membuka kembali penyelidikan kasus yang mencerat pos KSP Indo Surya Henry Surya dan Direktur Keuangan Indo Surya June Indria. Akus mengaku sudah meminta kepada Jaksa Agung Muda Bidana Umum atau Jampidum Fadhil Sumhana saat rapat bersama Mafut MD untuk satu tujuan memberikan efek jerat dalam kasus Indo Surya. Jenderal Bintang 3 itu juga memastikan pihaknya terus memburu salah satu tersangka kasus KSP Indo Surya Suwito Ayub yang kabur ke luar negeri. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidana Umum Fadhil Sumhana memastikan kejaksaan akan mengajukan kasasi atas putusan lepas 12 KSP Indo Surya tersebut. Fadhil mengatakan langkah membuka penyelidikan baru untuk menjelat dua terdakwa KSP Indo Surya yang diponis selepas hakim PN Jakarta Barat itu merupakan tugas bereskrim Polri yang mendukung penuh langkah tersebut. Sikap bereskrim ini pun sudah sambut gembira oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ia meminta pihak terkait untuk segera memburu dan menyita aset KSP Indo Surya. Bereskrim bagus, ayo Indonesia. Kita sudah rapat koordinasi sita asetnya, baru orang-orangnya sampai kemanapun. Ujar Mahfud MD dalam akun resmi Twitternya selasa 31 Januari. Menurut Mahfud MD dengan adanya kasus besar penggelapan dana tersebut, pihak kepolisian maupun negara perlu bersatu, salah satunya dengan saling mengadu dan mengumpulkan kekuatan. Menghadapi kasus seperti Indo Surya ini lanjut Mahfud MD bahkan kasus yang pernah menimpa Partai PDI Perjuangan di tahun 1998 lalu. Sehingga semua pihak harus terus melayangkan gugatan terus-menerus guna bisa memenangkan perkara. Terima kasih telah menonton!